Pancasila Hukum adalah ketika Pancasila Sudah menjadi dasar negara Ya jangan dinegasikan Dengan alternatif-alternatif Yang lain Dan Pancasila itulah Nasionalisme Indonesia Yang membedakan bangsa Indonesia dengan Bangsa nasi, bangsa Israel Dan bangsa yang Amerika misalkan Tapi jangan sampai identitas Ini kalah dalam Pertarungan Tidak inovatif Tidak kreatif Tidak juga Mampu melakukan terobosan Terobosan yang membuat Hidup lebih mudah Hidup lebih murah Dan hidup yang lebih praktis Jadi kalau mau bikin Perusahaan transportasi Saat ini, kamu tidak Perlu membeli Amarda sepeda motor Amarda mobil Tidak perlu Anda punya kudang Untuk menyimpan Tidak perlu mempunyai Human resources Department untuk digaji Kemudian dikembangkan karirnya Praktis Dulu Sudah ada Namanya Pempat Kita-kita ini Yang tua-tuan Dulu itu Kayaknya sudah Mengikuti Persumah Penataran-penataran Pempat Pempat sudah Berjalan baik Kita semua Bisa menampingkan Ke anak didik kita itu Mantap Anak-anak bisa hafal namanya Butir-butir Pancasila Tapi di tengah jalan Yang terjadi apa Kok sampai Namanya Pempat Dan BP7 Sekaligus yang Mengadakan penataran Pempat itu Dibubarkan Jangan maaf Penggusuran tanah Atas nama Pancasila Penghilangan Nyawa Atas nama Pancasila Mahasiswa Diculik Atas nama Pancasila Juga Beberapa Preferensi Apa Kemudian-kemudian Yang KKN Atas nama Pancasila Itulah Jadi masyarakat sendiri Yang kemudian Pobia Pancasila Jadi Termasuk Kuru-kuru Menghilangkan Pancasila Dari Pelajarannya Karena Apa Ternyata Sebel dengan Yang Gaya Instruktif Dari Atas ke Bawah Persatuan Indonesia Masa Apa Rajin Menabung Opong Bunganik Kayak gitu Dan itu Adalah Pembentukan Karakter Di level Personal Etika Tapi Ini ternyata Tidak menjawab Dan tidak Mampu Ketika Bagaimana ya Pancasila menghadapi Berantemnya Dua desa Di Kalimantan Timur tadi Tidak 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 Misalnya petani-petani, pendamping orang-orang yang digusur. Nah saya sebagai guru PKN itu selalu mengajarkan untuk cinta negara. Bagi mereka perspektifnya adalah negara itu justru yang digusur rakyat. Tapi saya tetap ada bahan negara harus dicintai. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mencintai negara. Oleh karena itu, anak-anak diajak bagaimana turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Berpartisipasi itu contohnya kecil. Kalau anak itu sudah SMP, SMA, apa yang sudah kamu perbuat untuk tetanggamu? Kalau mahasiswa sering kali itu asik dengan berkegiatan di kampus. Tetapi tetangganya ngapa-ngapain nggak tahu dan tidak mau tahu. Itu keliru. Manusia itu kan holistik, butuh tetangga. Sementara temenmu di kampus, kalau sudah lulus kamu nggak masing-masing. Kalau tetangga selama kamu hidup di situ, kamu kesulitan, ya tetanggamu yang tolong. Temenmu paling, ya BA, turut berdua cinta. Semoga lepas sembuh, ya kan? Terus potret, jenetrek. Tapi kalau tetangga itu yang pulungi, apa membandingkan jenazah tetangga. Ini sering kali kita ya mengajak anak-anak untuk peduli pada orang, tapi orang terjukan dulu Bapak Ibu. Jadi sinergi antara Kaukus Pancasila DPR dan juga dengan PGRI dan dengan BPIP. Kedepan saya mengharapkan kita perluas kerjasamanya. Saya sudah melakukan penjajakan dengan Wakil Ketua MPR, Pak Basara, untuk mengadakan lomba percepatan pelaksanaan implementasi K2013, pembangunan karakter berbasis pada Pancasila untuk Jawa Timur. Tadi Pak Husin, Ketua PGRI Jawa Timur sudah setuju dan mungkin nanti kita lakukan audiensi kepada Mbak Kofifah dan Pak Emil agar mungkin mengeluarkan pergub untuk mendukung dan menjadi payung dari kegiatan lomba integrasi nilai Pancasila ke dalam kurikulum untuk pendidikan dasar ini. Kalau Jawa Timur kemudian bisa untuk menjadi pionering, mungkin kita akan perluas hingga nasional. Jawa Timur kemudian bisa untuk menjadi pionering, mungkin kita akan perluas hingga nasional. Seperti itulah berlangsungnya Sarasehan dan Workshop Nasional Integritas Pancasila dalam Pendidikan Karakter yang menghadirkan anggota DPR RI Eva Kusumasundari sebagai pembicara utama. Semoga kegiatan yang diikuti oleh kalangan guru ini dapat bermanfaat dan benar-benar ditanamkan kepada anak-anak didiknya sehingga mampu menciptakan generasi muda di kota Kediri yang lebih baik. Akhirnya saya, Yumita Agustina, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.